Hidayah iman akan didapatkan oleh siapa saja yang Allah kehendaki. Begitu juga yang dirasakan seorang pendeta muda, yang memutuskan menjadi mu'alaf setelah merasa kejanggalan dengan konsep ketuhanan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Populasi muslim di Indonesia terus meningkat pesat. Hal ini dapat kita lihat setiap harinya karena banyaknya yang memilih masuk Islam. Mereka yang masuk Islam tentu ada alasan tersendiri. Kenapa meninggalkan agama Kristen, di antara sekian banyak alasan mereka. Salah satunya adalah ajaran keesaan Tuhan, yang merupakan solusi dan jawaban atas kebingungan mereka, dengan konsep ketuhanan yang dipaparkan dalam ajaran agama mereka terdahulu. Monoteisme murni adalah konsep paling logis, yang memudahkan kalangan non-muslim memahami ajaran Islam. Alasan itulah yang membuat mereka berbondong-bondong masuk Islam. Hal ini juga yang dirasakan seorang pendeta muda asal Indonesia. Dia, dia bernama Marlin Senaim seorang pendeta Kristen Protestan. Alasannya masuk Islam karena bingung jumlah Tuhannya. Dia merasa konsep Trinitas merupakan suatu hal yang janggal kepada Tuhan. Dan Marlin melihat konsep tersebut penuh dengan kebohongan besar. Karena tidak mungkin hidup secara bersamaan tiga orang Tuhan sekaligus. Karena apabila hal tersebut benar-benar adanya, siapa yang akan bertindak kepada Tuhan yang sesungguhnya? Setelah mempertimbangkan hal tersebut, akhirnya Marlin menemukan konsep ketuhanan dalam Islam, yang berfokuskan kepada Tuhan yang satu. Marlin memutuskan untuk mempelajari Islam, dan siapa Tuhan dalam Islam. Setelah menemukan titik terang dalam Islam, dan menjawab semua persoalannya selama ini, Marlin pun memilih untuk menjadi seorang Muslim, disaksikan oleh para jamaah. Marlin Senaim mengucapkan dua kalimat syahadat, Marlin masuk Islam tanpa unsur paksaan oleh siapapun, namun karena suatu hidayah yang diberikan Allah. Keputusannya masuk Islam disambut banyak orang. Seorang ustad yang memimpin doa serta kalimat syahadatnya, dia berkata kepada Marlin, Kamu harus yakini karena Allah saksinya sekarang, ketika kamu sudah menangis, Allah menghapus semua dosa-dosamu yang lalu, kamu bersih, sekali lagi kamu bersih, perlu dicatat lagi ketika kamu baca doa tidak tanggung-tanggung, surga menanti kehadiranmu untuk memasukkan dirimu ke dalamnya. Dalam Islam siapapun tetap menyatakan, seorang mu'alaf laki-laki dan perempuan, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, akan terhapus semua dosa-dosa dahulunya, Selamat buat Saudara Marlin, semoga Allah senantiasa menyertai kamu dan kita semua yang ada di sini. Dia juga mengatakan malam ini adalah acara terdahsyat yang pernah saya ikuti selama keliling Indonesia. Inilah acara paling terdahsyat, karena yang masuk bukan orang biasa. Dia adalah seorang pendeta muda, yang sudah siap diwisuda dan dikukuhkan, sambung ustad. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang pendeta muda, yang memutuskan memeluk Islam, lantaran melihat kejanggalan pada konsep ketuhanan dalam Kristen.